Tidak ada yang ditangkap, tetapi di era sekarang, di era Anies Baswedan, itu mengkritik pemerintahan, itu masuk penjara. Bukan mengkritik Anies Baswedan ya, mengkritik yang lain. Yang nggak usah disebutin, semua juga udah tahu. Jadi saya melihat kontrasnya. Kontras kepemimpinan Anies Baswedan berbeda dengan Ganjar. Yang katanya di masa kepemimpinan Ganjar, sebagai gubernur itu daerah miskin bertambah. Orang miskin bertambah. Tapi di era kepemimpinan Anies Baswedan, yang orang-orang Jakarta yang tinggal di DKI, itu orang-orang kaya itu bertambah. Kekayaan pejabat-pejabat itu. Luar biasa. Saya ngomong-ngomong orang jelas. Oh iya, tentang yang saya alami ya. Akhirnya saya kemudian setelah Anies Baswedan terpilih, dilantik, jadi gubernur DKI, saya masuk DKI. Belajar Bahasa Arab di DKI, di Bambu Apus ya. Di Bambu Apus, di awal-awal kepemimpinan Anies Baswedan tahun 2017. Saya belajar Bahasa Arab di Ma'at Usman bin Affan. Di Bambu Apus, dekat Palem Kartika itu. Di sana saya belajar Bahasa Arab hari Senin, Selasa, Rebu, Kemis, Jumat. Lima kali. Dalam seminggu. Jam satu siang sampai jam enam. Sabtu, minggu, libur. Dan Sabtu, minggu, itu saya khusus jualan donat kentang. Pekinan saya sendiri keliling sampai dari Bambu Apus tempat kontrakan saya sampai ke, kadang-kadang sampai ke lubang buah ya. Keliling melewati Hanura, melewati gedung Hanura, melewati rumahnya Trisutrisno, melewati rumah jenderal-jenderal itu. Di Palem Kartika itu. Jadi kalau Sabtu, minggu saya jualan donat dan ini jualan donat kentang awalnya. Mendorong kerobak berjalan kaki dari jam tujuh nanti pulang jam lima atau jam empat sore setiap Sabtu dan setiap hari. Minggu saat kuliah Bahasa Arab itu. Itu tidak apa, libur ya. Dan tentu Anies Baswedan tidak tahu ya. Saya beroperasi, saya belajar dan saya berdagang di wilayah DKI Jakarta. Di Jakarta Timur ya. Dan ketika saya ngurus OKOC untuk mendapatkan kerobak yang lebih bagus. Katanya ada program di kelurahan OKOC untuk berdagang ada kerobak baru. Ketika mau saya urus tidak bisa. Kenapa? Karena saya bukan orang DKI, KTP saya adalah pokor. Jadi tertutuplah ya. Tertutuplah saya mendapatkan kerobak. Kesedihan itu terasa nyata. Buat saya sebagai pedagang yang saya bawa kerobak dari Parung dengan gobox. Dari Gojek itu gobox. Kerobak itu masuk. Itu harganya aja dari Parung ke mana itu? Ke Bambu Abu, Jakarta Timur. Ongkosnya Rp400.000 waktu itu. Dipantu sama adik kandung saya bayarin membawa kerobak itu lewat gobox. Berjuang saya di DKI dagang dan mencoba meraih peruntungan mengambil gerobak dari program OKOC tidak berhasil karena saya bukan warga DKI. Dan terus saya amati sedikit demi sedikit perjalanan sejarah, proses-proses sosial politik di Indonesia ini. Sampai kemudian saya dengar Habib Rizik tidak bisa pulang setelah terpilihnya Anies yang dia dukung secara total. Habib Rizik mendukung Anies dan orang memilih Anies karena seruan seorang Habib Rizik. Meskipun diklaim bahwa partai-partai lain juga bekerja keras, geridera dan lain-lain, BKS. Tapi Habib Rizik adalah tokoh yang tidak bisa disingkirkan dalam proses-proses kemenangan politis. Anies Baswedan menjadi gubernur DKI pertarungan yang sangat brutal karena melibatkan dana yang besar dari pihak sana. Dengan segala macam mengerahkan lembaga survei semuanya menyudutkan Anies. Dan juga hampir tidak terbatas kuyuran dana untuk memenangkan Ahok. Dan kemudian Ahok di penjara, langit berubah cuacanya, angin berhambus ke masa depan, dan laut selalu bergelombang. Anies kemudian berjuang sebagai gubernur DKI Jakarta yang kemarin, Alhamdulillah, dia sudah selesaikan selama lima tahun. Tetapi, meskipun dia sukses, dipuji banyak orang, dipuji para pengamat Anies Baswedan, tapi nasib saya tidak berubah. Sekarang saya jualan mie ayam, mie ayam, mie-nya bikin sendiri, semur ayam-nya saya bikin sendiri. Ya, itulah ya, rakyat harus menolong dirinya sendiri. Tapi, setidak-tidaknya saya bisa memberikan satu bantuan sedikit ya, menyalurkan donasi dari penonton, Pesantren Ojolali, sehingga pedagang-pedagang sini sudah ada 28 gerobak yang kita berikan jumlah-jumlah ya. Gerobak dengan program Grodol, Gerobak Dakwah Pesantren Ojolali. Saya tidak punya uang, karena saya juga mencari uang. Sumber penghasilan saya hanya dua, satu jualan mie ayam sekarang, dan juga gaji bulanan dari Google Adsense ya. Alhamdulillah bulan ini, bulan apa ini, Oktober itu tanggal 23 gajian, nanti gajian saya lumayan 6 juta ya. Dulu jalan Prabowo, oh iya, waktu Anies masih gubernur, saya tidak lama saya cuti dari mata kuliah Bahasa Arab, harusnya satu setengah, satu setengah tahun lagi, tapi karena keuangan sangat susah bertahan, sambil belajar, sambil jualan, dan tidak ada yang ngirimin uang, Anies Baswedan juga tidak ngirimin uang. Hanya saya terpasah cuti dulu ya, baru Mustafa, oh iya Mustafa, baru level persiapan. I feel like he's gonna eat and... Alright, come on, we're gonna do thumbnail. Thumbnail? Yeah. Wait. 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 Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!